Yang pertama Bapak Ibu dan perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati bahwa pelaksanaan kegiatan Dharma Santi ini adalah rangkaian daripada umat Hindu memerengati hari Suci Nyepi pada tahun ini datang pada tahun Saka 1946. Yang pertama upacara Melasti sudah dilaksanakan oleh umat Hindu Sembitar Raya yang diikuti tidak kurang dari 12.000 umat Hindu Sembitar Raya melaksanakan upacara Melasti di pantai Jorosutro. Yang kedua upacara Tawuk Kesanga yang dilanjutkan PAPE Ogogo yang dilaksanakan di RTH Kecamatan Lingi diikuti oleh 61 Ogogo. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Bapak Indro dan kami minta dukungan dari Ibu Bupati bahwa pelaksanaan upacara Tawuk Kesanga yang dilanjutkan PAPE Ogogo. Ini adalah merupakan event Kabupaten Bitar. Tapi masa hadiah yang ada yang kurang Bupati dan Bapak Kadis, di depan ini ada piala. Di depannya pembawa acara juga ada piagam. Tapi masih kurang untuk bisa memberi motivasi kepada umat Hindu karena kemarin juga diadakan penilaian untuk menyemangati anak-anak muda yang berkreasi untuk membuat Ogogo. Nanti ada pengumuman siapa yang mendapatkan juara. Tapi satu sayang, kami atas nama lembaga dan panitia, mohon maaf, masih sekedar bisa memberikan piala dan piagam. Harapan kami ke depan didukung oleh Ibu Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bitar. Nanti panitia bisa memberikan suatu motivasi berupa hadiah, berupa uang. Inilah yang kami harapkan, karena tahun-tahun yang lalu kita bisa, mengapa tahun ini kita memang belum bisa. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bitar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ibu dan Bapak Umat Darma dan hadirnya berbahagia. Untuk selanjutnya, mari kita dengar bersama. Sambutan dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bitar. Kepada yang terhormat Bapak Mestari, kami bersilakan. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bitar Terima kasih. Kepala Dinas Pariwisata dan hadirnya berbahagia. 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 Kepala Dinas Pariwisata dan hadirnya berbahagia. Terima kasih. Kepala Dinas Pariwisata dan hadirnya berbahagia. Kepala Dinas Pariwisata dan hadirnya berbahagia. Terima kasih. Bapak Makapores Kota Bitar Matusyuk Sme, Pak Gede bisa berkabur di tengah-tengah umat kita yang ada di Kabupaten dan Kota Bitar yang akan berhenti kepada Bapak Kepala Dinas banyak yang kita undang dan terima kasih Bapak banyak yang hadir kepada Bapak Bangkit Bangpol Kabupaten Bitar umat dan kami Bapak Kabupaten Umum terima kasih Bapak dalam kegiatan agama Hindu peralatannya selalu kami bawa kemana-mana terima kasih bantuannya dan yang kami hormati kepada senior kami yaitu Bapak Sutomo selaku Wakil Ketua Bidang Kelembadaan PHDI Provinsi Jawa Timur peserta Ibu Sutirrawo Ibu di Kota Bitar Bapak Temgitar yang kami hormati kepada Bapak Camat sama Bapak Camat Doto Bapak Kapursek Doto dan yang kami hormati kepada saudara kami dari Bapak Kapursek Doto Bapak Bapak Pendeta Tanah Baban juga saudara kami dari Magabuti yang telah hadir Mas Budi dan kepada jajaran musbika Ketamatan Doto Bapak Daramil saya selalu mengikuti sejaknya Bapak Daramil Doto waktu belinya dinas di Ketamatan Mates upacara Melasti juga di Ketamatan Mates sekarang belinya dinas di Ketamatan Doto Dermasanti yang pertama anjang sana juga dilaksanakan di Ketamatan Doto kepada Bapak Kepala Desa Desa Perlombangan kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati dan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pengelola wisata edukasi dan tipat Mas Rikma dan kawan-kawan juga kepada pihak Perhutani yang telah memberikan tempat kegiatan Cermasanti pada hari ini dan semua warga umat Hindu yang kami banggakan pertama-tama mari kita majatkan rasa puja kuci kita kehadapan ide sanggian biasa Tuhan Yang Maksa yang telah menelahkan asum ketawaran iblahannya kepada kita semua berupa kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Dharma Santi Hari Raya Nyepitan Baru Saga 1946 tingkat Kabupaten Kota Blitar atau Sembitar Raya di wisata edukasi dan tipat dengan keadaan sehat juga ini kami tadi lupai pada selalu menyebut kegiatan kita dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar Bapak Munir Matur Makhlun yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan umat Hindu di Kabupaten Blitar yang pertama Bapak Ibu dan perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati bahwa pelaksanaan kegiatan Dharma Santi ini adalah rangkaian daripada umat Hindu Memeringati Hari Suci Nyepi pada tahun ini atau pada tahun Saka 1946 Yang pertama Umat Hindu Sudah dilaksanakan oleh umat Hindu Sembitar Raya yang diikuti tidak kurang dari 12.000 Umat Hindu Sembitar Raya melaksanakan upacara Melasti di pantai Jalusutro Yang kedua upacara Tawuk Kesanga yang dilanjutkan Pawai Ogogo yang dilaksanakan di RTH Kecamatan Lini diikuti oleh 61 Ogogo dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Bapak Indro dan kami minta dikurungan dari Ibu Bupati bahwa pelaksanaan upacara Tawuk Kesanga yang dilanjutkan Pawai Ogogo ini adalah merupakan event Kabupaten Ditar tapi masa hadiah ada yang kurang Bupati dan Bapak Kadis di depan ini ada Piawa di depannya pembawa acara juga ada Piawan tapi masih kurang untuk bisa memberi motivasi kepada umat Hindu karena kemarin juga diadakan penilaian untuk menyemangati anak-anak muda yang berkreasi untuk membuat Ogogo nanti ada pengumuman siapa yang mendapatkan juara tapi satu sayang kami atas nama lembaga dan panitia mohon maaf masih sekedar bisa memberikan piala dan piagam harapan kami ke depan didukung oleh Ibu Bupati dan Kepala Dinas Panisata dan Budaya Kabupaten Blitar nanti panitia bisa memberikan suatu motivasi berupa hadiah berupa uang inilah yang kami harapkan karena tahun-tahun yang lalu kita bisa mengapa tahun ini kita memang belum bisa ya besok yang kedua Bapak Ibu pelaksanaan upacara Taktur Brata Penyepian kita tidak lepas yaitu melaksanakan Trihita Karana diantaranya adalah hubungan kita dengan alam makanya dengan kesepakatan dari panitia dan ketua PHDI kecamatan sekabupaten Blitar bahwa mulai tahun ini pelaksanaan derma santih tingkat kabupaten Blitar dilaksanakan anjang sana gantian tiap-tiap kecamatan dan tahun ini dilaksanakan di kecamatan Doko mengapa kita tidak pinjam pinjam gedung mungkin ada di perkebunan Senggrung mungkin gedung-gedung lainnya di Ketamatan Doko tapi kita menginginkan tempat wisata edukasi Jatipak yang tempat terbuka ini menunjukkan bahwa umat Hindu adalah selalu menyatu dengan alam dengan tempat terbuka inilah kita laluasa untuk menghirup usaha udara yang segar selain itu juga kita memberi motivasi ke teman-teman kita pengelola Jatipak yang ada di Desa Pelumbangan Ketamatan Doko supaya termotivasi perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati bahwa setiap minggu pagi kegiatan seni tradisional ini selalu dilaksanakan di area Jatipak wisata edukasi Desa Pelumbangan dan kebetulan meskipun kami tinggal di Ketamatan Lini sama teman-teman pengelola Jatipak saya ditunjuk sebagai penasehat wisata edukasi yang ada di Ketamatan Doko sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pengelola wisata edukasi selanjutnya waktu umat Hindu perlu kami sampaikan melaksanakan tapa berata penyipian saudara-saudara kita juga bersamaan dengan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan kami atas nama lembaga agama Hindu mengucapkan kepada bapak ibu semuanya selamat menjalankan ibadah Ramadan semoga puasa bapak ibu semuanya diterima oleh Tuhan yang maha besar dan mari kita bersama-sama harmony work yang dikeluarkan oleh menteri agama menunjukkan keharmonisan terukunan umat beragama di kabupaten pintar untuk kedepannya ini adalah tetap terjalin dengan harmoni menunjukkan di beberapa tempat kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu tokoh khusususnya umat islam yaitu waktu umat dindu melaksanakan tapa berata penyepian saudara kita melaksanakan surat tidak menggunakan speaker atau pengeras di tempat-tempat tertentu disitu ada umat dindu yang melaksanakan tatur berata penyepian kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada bapak ibu umat sederhana semuanya yang kakak berhormati kiranya tidak banyak yang kami sampaikan cuman kami perlu kami menyampaikan karena pada hari ini umat dindu dari tokoh tingkat desa tokoh tingkat kecamatan ada yang meninggal yang pertama belinya bapak kutu hingga yang terakhir menjabat sebagai kepala impetoran kabupaten gitar setelah belinya purna tugas yaitu kembali ke pulau dewata tempatnya di dinpasar dan tadi malam meninggal dunia yang kedua tadi malam juga meromangku sepuh syriadi yaitu di pura agung agasonya yang ada di krisik gandusari tadi malam juga meninggal dunia yang ketiganya saudara kita guru seni yang sadar untuk melatih generasi-generasi kita tentang kerawitan tentang budaya jawa tepatnya di dusun tingin telu disana gerindu ketamatan lini tadi malam juga meninggal dunia nanti mengaturkan um swargantu moksantu sunyantu angsuwama sangpun naya lama swada jiwa suci nipun bapak bun mingga romomangku suyadi soho bapak paiman munggi sagat tumuju dumateng dumateng bapak ibu mingga pulau tulajan ebedal dengan titul meniko uji meniko jenior kolo ingga ketemben waldalu mundur saking lambung belinya adalah dharma dutan santara bapak mishwanto yang asli jawa timur paling timur kota blambangan yang sekarang dimisili di kota batu mandi pade paling kita dah dan bapak tanah mong adik coro meniko mangi kolo kita mengatakan bapak bileh agen kolo matur water kekirangan dan kelepatan kolo nyumbah pun tanik kantor pemidan bimatan padanan sedoyok usan anipun kakam pungkasih atur kawul kawul pungkasih wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom namo budaya um santi 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 um matur mbah terima kasih kami ucapkan kepada bapak alastari ketua paris adah hidudharma indonesia kabupaten kota peta yang sedang memberikan sambutan kepada kita semuanya